Persi Bandung akan kekurangan setidaknya 3 pemain terbaiknya saat melawan Madura United malam nanti, Minggu 13 Maret 2022 di Stadion Igusti Ngurah Rai Bali. Madura United kemungkinan besar akan menurunkan duet mautnya yang akan mengancam Persib. Duet maut tersebut adalah Beto González dan Greg Nokolo. Keduanya memiliki jam terbang cukup tinggi dan tempo permainan yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam pertandingan nanti malam, dapat dipastikan kedua pemain akan ditutup total dalam mengejar poin, pasalnya masing-masing tim pun perlu mengamankan posisinya masing-masing. Persi Bandung yang berpacu dengan waktu mengumpulkan poin untuk tetap di puncak kelas men, bahkan menjadi yang utama mengalahkan poin Bali United. Sedangkan, Madura United pun memerlukan poin untuk bertahan agar tidak terjerembab di lembah degradasi. Madura United good team dihuni pemain-pemain yang punya pengalaman dan pengalaman itu ada di posisi yang bagus, ungkap pelatih Persib Probet Albet. Saat ini, Persib ada di posisi 2 Liga 1 dengan 63 poin 30 laga, 3 poin di belakang Bali United. Hanya 4 pekan tersisa, 3 poin terasa makin penting dan berharga. Sedangkan, Madura United kini menempati posisi 11 berpotensi sangat menyulitkan. Persib Bandung dalam tren bagus, tak terkalahkan di 8 pertandingan terakhir. Bahkan, Persib Bandung berebut 6 kemenangan dan cuma 2 kali tertahan. Sementara itu, Madura United harus memasang fokus lebih tinggi saat menghadapi Persib Bandung di Stadion Igusti Ngurah Raiden Pasar, Bali, Minggu 13 Maret 2022. Sementara itu, Madura United juga merasakan dari Tentu Kooper untuk bert視 캐�esse. Sementara itu, Kamu memasang fokus lebih tinggi saat ber 깔�asan di Sementara갑 Argentina. Sementara itu ya? Terima kasih.